Intro Pengantar ini saya akan isi dalam beberapa hal untuk ingatkan teman-teman di daerah berkait beberapa hal yang harus kita lakukan pada tahun 2020 Bapak-Ibu yang saya banggakan, sama-sama kita ketahui bahwa tahun 2020 kita telah sama-sama melakukan janji kerja dan kita letakkan pada tahun 2020 halal Kementerian Hukum dan Rasi Manusia yang maju dan seperti sehingga atas Bapak Menteri Hukum dan Rasi Manusia bahwa tahun periode kedua Bapak Menteri Hukum dan Rasi Manusia memimpin Kementerian Hukum dan Rasi Manusia itu adalah harus bekerja dengan cepat ini yang harus sama-sama kita pahami bersama jadi dari sisi kita sama-sama tahu bahwa Kementerian Hukum dan Rasi Manusia menetapkan jangka yang maju kemudian Pak Menteri menetapkan pekerjaan kita harus lebih cepat oleh karena itu yang mengarahkan adalah bahwa apa-apa yang menjadi janji kinerja itu harus menjadi calonan kita berjaya bagaimana mencapainya karena saya itu berterima kasih pada teman-teman pada tahun 2019 ini seluruh capaian-capaian yang diraih pada tahun 2019 memang belum mendapat harganya tetapi secara pemandingan antara tahun 2019 tahun 2018 capaian-capaian itu sudah luar biasa contoh saja penyeraman anggaran hampir mencapai 68% sekian mesin ini tentu menjadi tata-tata yang penting karena memang pekerjaan Bapak dan Ibu semuanya dilatihkan baik di tingkat Tuhan maupun di tingkat Tuhan oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih lagi oleh karena itu inilah modal kita modal kita untuk menanggung pada tahun 2020 menjadi maju apa yang sama-sama kita sepakat di bala tahun 2020 adalah memang tahun yang memang harusnya maju kita sudah menyanyikan lagu Mas Kementerian Hukum Nasiasi Morusa sudah lima tahun dan kita sama-sama pada live Alineatraya juga begitu mengatakan Kementerian Hukum Nasiasi harus maju selama-lamanya inilah syaratnya kita harus tetapkan ini menjadi bagian maju oleh karena itu untuk mendapat cepat dan maju kita harus paham bahwa peningkatan kompetensi tidak bisa kita lupakan pada pagi hari ini nanti akan maju kita memberikan kompetensi oleh karena itu semua yang akan ditaruhkan pada tahun 2020 adalah bagaimana terus melakukan peningkatan kompetensi agar semua capaian-capaian yang ditetapkan timilah yang diutama apa-apa yang kita ditetapkan dan kebetulan dapat diimplementasikan di jajaran atau wilayah maupun di KBD saya berharap dengan peningkatan kompetensi seperti sekarang ini peningkatan kompetensi tentang kemahalan komunikasi yang berda melalui metode yang terlihat kompetensi dan pilihan yang ini harus menjadi bagian betul-betul dipahamkan pesertanya hampir 689 668 walaupun ada yang menggunakan diri 20 karena ada terkait dengan komunikasi tapi tidak apa-apa terkaitnya sudah hampir terpenuhi untuk bentarkan peserta dalam kegiatan iling dan terkait dengan ini akan berlangsung sekitar bulan hari dan moga-moga dapat berlangsung dengan baik Bapak dan Ibu yang saya bahagakan ada tugas-tugas yang memang penting untuk kegiatan kita pahami terkait dengan bagaimana kita akan mendorong antaranya revitalisasi logani jumlah senter di antar wilayah kemudian juga bagaimana kita akan meningkatkan kompetensi itu ini hal-hal yang harus kita pahami bersama oleh karena itu hal-hal yang memang menjadi janji kinerja tahun 2020 harus betul-betul segera dilakukan saya tadi bagi memberikan alahan pada waktu apel pada teman-teman di kantor pusat segera melakukan pekerjaan dengan cepat agar kita tidak terbuang waktu yang sudah tahun 2020 sudah terlihat terasa kita sudah akan menginjak tanggal 15 tahun hari hampir pertengahan kita sudah terjadi oleh karena itu saya mintakan pada kesempatan ini segera melakukan dan yang paling penting lagi tanggal ini nanti juga akan dideglar kepada Pak Menteri bahwa hari ini sudah mulai harus berubah pengisian jurnal-jurnal harian yang selama ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua yang hanya mengisi jam 8 apel jam 8 datang ada pimpinan, membuat analis sekarang dia akan ditambahkan karena berkat komunikasi kami dengan para pimpinan tinggi majas khususnya Stafali dan PLT BDSJ berkait dengan bagaimana mendorong percepatan tingkatan kompetensi berkaitan dengan sudah ditapkannya korbu di Kementerian Hukum Nasiasi Manusia jadi tahun 2020 ini minggu ini, hari ini kita akan sudah mulai akan teman-teman mengisi jurnal harian dengan berbeda yang sudah-sudah jadi seharusnya mulai sekarang hari Senin teman-teman harus membuka resume resume yang terkait dengan manajemen di jurnalnya dan waktunya hanya sekitar 10 milit atau 5 milit silahkan membuat resume diisi di jurnal kemudian akhirnya buit akan diisi dengan teknis tuh tadi sesuai dengan tugasan komponen dan jumat adalah isi aktual di Kementerian Hukum Nasiasi Manusia Manusia malam Dan 3 bulan kita akan Betul-betul akan kita ping Siapa-siapa yang melaksukkan atau tidak Dan ini akan berdampak pada Penggantungan gereja Ini harus kita komitmen bersama Karena ditampai hal-hal semacam ini Peningkatan komodisi percepatan ini tidak akan memulai Sehingga betul-betul Kita bisa mempunyai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 terkait pemunuhan jam Peningkatan komodisi Di samping nanti juga akan ada peningkatan komodisi Yang melalui teman-teman BFSDM melalui Pelati learning dan pergiatan-pergiatan lain Tetapi kegiatan pembelian materi ini Membuatkan pelatihan mandiri Semana-teman melalui pengisian Jurnal harian Sudah kita wajibkan mulai hari ini Dan hari ini akan kita keluarkan perintah harian Pada Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Selat Tidara Menteri Udara Sipurus pada hari ini Untuk seluruh Indonesia Teman-teman saya kasih informasi apa Dan nanti akan Bapak-Bapak akan menyatakan Berhubung pada kesempatan jam 9 ini Rekan-Lu Bapak-Bapak-Ibu semua Ini kesempatan yang baik Kita akan mengajak tahun 2020 ini Betul-betul dengan semua sana Terus peningkatan komunikasi Kita terus akan mendorong Tetapi tidak lupa Karena kesempatannya juga Semuanya yang kita lakukan itu adalah Agar mencapai-capai yang kita menjadi target Baik-baik-baik-baik Baik target-target yang terkait dengan teknis Maupun terkait dengan soal Sultantif Ini yang harus menjadi berat Oleh karena itu Bapak-Ibu semua Para kakak-Ibu Di samping seremonial yang sedang akan berasuk Di masing-masing kantor belaya Soal janji kinerja Mari segera Dilihat kalender kerjanya Program kerjanya Target kerjanya Akan betul-betul Segera memanfaatkan waktu Kita sudah betul-betul merasa Tahun 2019 mencapai yang baik Tapi tahun 2020 Karena memang ditetapkan menjadi Kementerian Hukum Nasir Tentu harus lebih sempat Tentu harus ditorong dengan Kementerian Hukum Nasir yang baik Oleh karena itu Segera Pertetapan Pemanfaatan waktu yang baik Yang segera Itu menjadi solusi yang paling Jitu Untuk sama-sama Bisa membangun Kementerian Hukum Nasir Tentu harusnya Tahun 2020 Menjadi maju Saya berharap Ini segera dilaksasikan Di samping soal Seremonial-seremonial Yang akan Dikantor Tantor belaya Tetapi Segera Betul-betul melihatkan Jangan sampai Soal kalendernya ini Bundur Soal programnya Tidak Tetapi Tetapi betul-betul Semua tiga komentar Atau Segera Dinaserahkan Dengan Dengan Pancopatan Di masing-masing Tantor belaya Saya kira itu Yang memang menjadi Pengantor tayang Pada surat-surat Saya lagi Enam janji Kenjati ini Harus Terus Menjadi Jatahkan Bapak dan Teguh semua Dan yang paling penting lagi Yang saya ingatkan adalah Kofisi Membangun Di masing-masing Kantor belaya Dan saya ingatkan Masing-masing Kemarin Pertemuan Kantor belaya Membangun timbuk Di masing-masing Kantor belaya Penting Saya ingatkan Mada-mada Kampil terus Melakukan Evolasi Pada jalan Pimpinan Di kantor belaya Apabila Ada hal-hal yang Memang tidak Mendorong Ada pembangunan timbuk Agar Sehingga Dikomunikasikan Agar betul-betul Suasana Perasaan Kofis di masing-masing Untuk Bisa mencapai Kofisnya Mencapai targetnya Betul-betul Bisa membangun Menjadi bagian Kontribusi Bagi kemudian Pernah sesuai Yang ngasuk